Karena menjaga Anies sama dengan membenturkan Prabowo dengan 50 juta pendukung perumahan Ingat, inisial D, inisial A, inisial J Kami sudah menghitungi nama-nama mereka Berhenti untuk bermain di lorong-lorong gelap, gorong-gorong politik Jangan membuat rakyat marah dan menyerbu kantor-kantor partai Ingat itu Mengapa saya mengajak sahabat-sahabat semua harus dalam satu barisan ini sama-sama Ini adalah satu pemberontakan politik secara damai Rakyat hari ini sangat dibuat prihatin oleh manuver segelintir elit partai Kita yang datang di tempat ini adalah orang-orang yang datang ke TPS, benar nggak? Kalau dihitung per satu suara satu juta Maka kalau kita hitung pendukung Pak Anies itu 50 juta orang dikali satu juta Maka 50 triliun uang rakyat kita sumbangkan lewat demokrasi 2024 Betul, Tato? Betul! Jadi, kita disini tidak main-main Setuju nggak? Setuju! Kita mau mengirim pesan yang kuat kepada elit partai Adanya perolehan suara DPR Pusat, DPRD di seluruh Indonesia oleh tiga partai Yakni partai Nasdem, partai PKS, partai PKB, karena rakyat Setuju nggak? Setuju! Rakyat memilih tiga partai itu dengan perolehan suara yang signifikan Karena siapa? Anies! Karena siapa? Anies! Seluruh publik di Indonesia sangat membaca dengan terang Ketiga partai itulah yang paling banyak bersuara di ruang publik mengatakan bahwa Pak Anies akan dikembalikan ke Jakarta untuk membenahi Jakarta Karena sejak Pak Anies tinggalkan Jakarta, Jakarta makin amburadul Itu kenyataan atau tidak? Kenyataan! Ini adalah pertemuan awal Kita akan bikin pertemuan yang jauh lebih besar Hadir partai negoro sebagai rumah rakyat Rumah seluruh elemen perubahan Kita berdiri tegak bersama Pak Anies Dalam satu tujuan menyelamatkan ibu kota Jakarta Kita tidak akan membiarkan Jakarta dipimpin oleh calon permufakatan hasil partai politik Tapi pemimpin yang dihasilkan oleh suara rakyat Dan rakyat telah membeli suara kepada PKS, PKB, dan Nasdem Sampai hari ini kami masih berprasangka baik Bapak Presiden PKS, Bapak Surya Palo, Mohaimin Iskandar Mereka bukan pribadi-pribadi yang pembohong dan pengkhianat Ada manuver 2-3 orang Berinisial D, Berinisial A, Berinisial J, melakukan konspirasi busuk untuk meneror 3 partai Untuk membuat Anies dicegal agar tidak masuk dalam pentas pilkana Apa yang mesti dilakukan? Apa yang mesti dilakukan? Kalau Partai Nenggoro mengundang Bapak Ibu Saudara pendukung perubahan Datang ke kantor Nasdem, mau datang tidak? Kalau datang ke kantor PKS, mau datang atau tidak? Kalau datang ke kantor PKB, mau datang atau tidak? Dengan cara itu kita tunjukkan kepada mereka Suara kita, satu suara, satu juta Dikali 50 juta orang pendukung perubahan di Indonesia Jumlahnya 50 triliun Jangan menghinakan rakyat Jangan lecekkan suara rakyat Jangan mengabaikan nasprasi rakyat Kantor-kantor partai bisa disebut oleh rakyat Karena permufakatan jahat Dengan cara-cara curang, cara-cara culas Hanya demi mengabdi Untuk melayani bocak harbitan istana Siapa dia? Dia hanya mendapatkan 2,8 persen Partainya tidak laku Tetapi para elit-elit partai Menggendong bocak harbitan Pertama Gibran Kedua Keesan Yang tujuannya Untuk memaksakan Melecekkan Memerjinalkan suara rakyat Saya berterima kasih Kawan-kawan dari Partai Negoro Bekerja secara sungguh-sungguh dan tulus Mencoba menggalang seluruh elemen jaringan perubahan Kita hadir disini dalam semangat egaliter Semangat kebersamaan Semangat persatuan Dan kita percaya Bahwa Bapak Prabowo Subianto Bapak Prabowo Subianto Tidak akan ditunggangi oleh kepentingan segelintir Elit partai Untuk dibentulkan dengan aspirasi rakyat Pendukung perubahan Karena menjaga anis Sama dengan membentulkan Prabowo Dengan 50 juta pendukung perubahan Ingat Inisial D Inisial A Inisial J Kami sudah mengentungi nama-nama mereka Berhenti untuk bermain di lorong-lorong gelap Gorong-gorong politik Jangan membuat rakyat marah dan menyerbu kantor-kantor partai Ingat itu Dan minggu depan insya Allah Kita akan Libatkan seluruh kawan-kawan perwakilan yang berlawan Mengawal anis Dan kita pastikan kita bersama-sama Memiliki hak suara yang kita berikan kepada PKB PKS Nasdem Bersama partai negoro Rumah bersama Dan seluruh elemen perubahan Inilah rumah kita bersama Pak Anis tidak sendiri Pak Anis memiliki jaring rakyat Yang tidak bisa dikalahkan Oleh permufakatan elit-elit partai Pak Anis punya jaringan rakyat Yang selalu berdoa Setia dalam arus perubahan Apakah semua selamat? Alhamdulillah Wabillahi Taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh